Selamat datang di channel Dineka 8000, kembali bersama Surya di sini. Hari ini saya sedang berada di cahaya Surya Bali Indah CSBI, jalan Imam Bonjol 126 dan Pasar. Jadi sebenarnya lagi mau ngeliat, itu lagi perkenalan CFMoto 250 SR. Cek-cek, tes-tes, 1, 2, 3. CFMoto 250 SR. Nah, ntar liat aja kayak apa ya si motor itu. Tapi sambil menunggu itu, masih di-tes, 3, 8, 3, 5. Kita liat dulu motor, satu lagi yang versi naked-nya. Ini dia, CLX 250. Let's go. Ini dia, CFMoto 250 CLX. Ya, ini sebenarnya produk turunan dari yang CFMoto 700 CLX-nya. Ya, karena 700 mungkin, ya, dia rasa mahal gitu untuk pasar dalam negeri dan pasar global. Dibuatlah versi yang 1.4 liter, 250 cc. Sayangnya, motor ini tidak bisa dihidupkan, tidak bisa di-tes ride. Jadinya, kita cuma bisa melihat bentuknya aja, ya. Oke, kita liat aja dulu. Kalau sekilas, saya lihat sih, saya bilang, motor ini mirip kayak Pandigale, tapi versi mini. Pandigale versi mini. Kenapa saya bilang begitu? Ini kita liat. Dari lampu depan dulu. Lampu depannya, ya, mirip-mirip kayak gini lah, ya. Terus, itu sparkboard depannya juga. Terus dari desainnya dari sini. Kelihatan kan buntutnya, cuman segitu. Terus dari sparkboard belakangnya juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita liat aja fitur-fiturnya yang dibawa sama si CLX 250 ini. Ini, dia sudah menggunakan ABS, ya. Sudah menggunakan ABS, dual channel, ya, pasti ini. Terus, kali per depannya, pakai CF Moto, ya. Oke, CF Moto langsung, nih, di sini. Empat piston. Terus, habis itu upside down. Upside down ini, kemungkinan sama-sama si, punya-nya SR, SR 250 tadi, ya. Ukurannya 37 mm. Terus, ban. Ban depan, menggunakan CST, ukuran 110, nih. 110 per 70, ring 17. Ya, ini seperti ini. Jadi, ada pegangannya di sini. Ada logo X-nya, ada mata kucing di sini. Terus, lampu depannya kayak gini. LED semua. Ini bisa nyalan, ini bentuknya kayak RUX gitu, ya. Terus, lampu sen-nya juga sudah LED. Di sini juga ada logo X-nya di bagian speedometer-nya. Ini kopling-nya. Oke, modelnya kayak gini, kopling-nya. Spion-nya detail, ya. Ada apalah di sana. Oke, ini dia untuk sisi kokpit-nya. Seperti kawan-kawan lihat. Nah, di sini untuk starter-nya. Dia mirip kayak keluarga MT-nya Yamaha, ya. Jadi, engine cut-nya langsung dengan starter-nya. Terus, di sini untuk hazard. Di sini untuk lampu jual, lampu dekat. Ini dimer. Lampu sen. Bell. Ini untuk mode. Ini kunci di sini. Keren, ya. Sudah modern. Terus, di sini bensinnya. Tangki kondom. Tapi, bensinnya sekitar 14 literan. Oke, di sini stripping-nya minimalis banget. Cuman, di sini kayaknya huruf C, ini L gitu ya. Heritage. Di sini modelnya kayak gini. Mesinnya, mesinnya kurang lebih. Bukan kurang lebih ya. Sama dengan SR 250. Cuman, di tweak. Power-nya sedikit di bawah. Dari si SR. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena peruntukannya bukan untuk kebut-kebutan. Dan duduk santai gitu lah ya. Lalu, ini build quality-nya oke banget ya. Walaupun motor Cina, tapi sudah ada improvement jauh banget ya. Dibanding motor-motor Cina dahulu. Oke. Almonium. Ini sih, apa nih? Makan ammonium. Sini kayaknya besi ya. Besi. Ini ammonium. Ini besi ya. Fix. Lalu, ini ban belakangnya dia menggunakan 150 per 60 ring 17. Oke, gear belakangnya gede. Oh ya, sekedar info aja. Mungkin kawan-kawan kalau sempat ngeliat ini kenapa mirip bentuknya sama KTM ya. Ya, memang karena tahun 2017 itu CF Moto sempat bekerja sama dengan KTM. Jadi, kurang lebih dari karakteristik dari si mesin yang satu silindernya ini kurang lebih sama lah kayak KTM ya. Senang mentor sih. Seperti itu. Ini lampu belakangnya kayak gini. Lampu belakangnya huruf X juga ya. Huruf X. Ini spagbor belakang. Lepas kayak gini. LED-LED. Motor kucing. Belakang kaliper. Satu piston. Dah. Itu aja. Kenal port di sini. Kenal port. Terus di sini ada dari mesinnya ada CF SC. CF Moto Slippery Clutch. Kayak gitu. Oke. Itu aja sih. Cuman sayang karena tidak ada kuncinya jadi kita tidak bisa mencoba motor ini. Seperti itu. Feel impression-nya kali ya kalau saya dudukin. Ntar. Jadi dudukannya ini duduk enak banget ya nyaman. Artinya joknya itu lebar. Lebar. Terus empuk. Empuk. Terus empuk banget nih. Terus pegangannya pun dapet semuanya. Nggak begitu jauh. Terus spionnya juga. Spionnya nggak begitu gede. Tapi pas lah gitu ya. Pas banget. Ini ada logo X di sini. Cuman sayangnya speedo nggak bisa hidup ya. sayang banget. Oke. Kaki juga enak. Ngeliatin kakinya juga enak banget ya. Enak banget. Oke oke oke. Sip. Ya saya rasa demikian saja dulu untuk video dari CF Moto 250 CLX. Oke nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Sudah menonton. Have a next day. Bye bye. Untuk guguk. Ngapain guguknya lewat. Sub indo by broth3rmax Geoff Cheng selamat menikmati